Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ruhinda Ayu, NIM 115, kelas 2018C Jadi disini saya akan menjelaskan mengenai Habitus Kaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Rantau di Kota Surabaya Yang nantinya akan dikaitkan dengan teori Habitus dari Pierre Bourdieu Gaya Hidup sendiri mencerminkan bagaimana pribadi individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya Gaya Hidup merupakan salah satu ciri dari modernitas Artinya Gaya Hidup dijadikan sebagai bentuk tindakan dari individu yang hidup dalam masyarakat modern Gaya Hidup membedakan individu satu dengan yang lain Gaya Hidup mencakup kebiasaan seseorang, pandangan, dan pola terhadap hidup, cara berpakaian, berbicara, bergaul, dan juga pola konsumsi Urbanisasi merupakan pengaruh terbesar dari berubahnya gaya hidup seseorang Urbanisasi sendiri merupakan suatu proses perpindahan individu atau kelompok dari desa ke kota Urbanisasi biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya dan juga Jakarta Selain penduduk kota menjadi bertambah, urbanisasi juga membuat Habitus baru yang ada di masyarakat yang tengah melakukan urbanisasi Di kalangan mahasiswa rantau, contohnya, mereka cenderung memiliki Habitus baru Di mana Habitus tersebut itu telah mereka sesuaikan dengan Habitus penduduk asli kota Surabaya Jadi, kebiasaan mereka itu hampir sama dengan kebiasaan penduduk asli kota Surabaya Misalnya, dalam gaya hidup itu mereka adanya kebiasaan nongkrong, ngemol, berbelanja Bahkan, kebiasaan dari cara mereka berbicara dan juga berpakaian itu juga cenderung mengalami perubahan Mereka melakukan kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan ketika mereka berada di desa Jadi, ngemol, berbelanja, nongkrong, kayak gitu-gitu itu jarang mereka lakukan ketika mereka berada di desa Lebih lagi, fasilitas di desa kan tidak sebanyak yang ada di Surabaya Keterkaitan masalah dengan teori Habitus Birbordu Habitus menurut Birbordu merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis Baik dilakukan secara sadar ataupun tidak Hal tersebut nantinya dipandang sebagai suatu kemampuan yang kelihatannya alaminya dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu Keseragaman Habitus dalam suatu kelompok masyarakat menjadi dasar dari perbedaan dan juga konflik dalam suatu masyarakat Habitus kelas dominan berbeda dengan Habitus kelas perjuris kecil Berdasarkan teori Habitus Birbordu Kehidup mahasiswa rantau di kota Surabaya mengalami perubahan Karena Adanya kebiasaan baru Yang Menyesuaikan dengan Kebiasaan Kota Surabaya Gaya hidup mahasiswa rantau ini Saat ini tuh cenderung berbeda dengan gaya hidup mereka ketika mereka berada di desa Misalnya ketika mereka berada di kota Mereka itu memiliki kebiasaan seperti nongkrong, ngemol, dan berbelanja Dimana nongkrong, ngemol, dan juga dibelanja itu Jarang mereka lakukan ketika mereka berada di desa Habitus keihidup mahasiswa rantau muncul akibat banyaknya fasilitas-fasilitas yang mendukung Contohnya seperti banyaknya mall dan coffee shop yang ada di Surabaya Dengan banyaknya mall dan juga coffee shop yang ada di Surabaya Menimbulkan persaingan dalam merebutkan kelas sosial Mereka dianggap gaul Apabila mereka sering ngemol dan juga nongkrong di coffee shop Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan julukan gaul pada diri mereka Oleh karena itu, habitus gaya hidup mereka bersaing dalam menjadi mahasiswa yang gaul Dengan melakukan kebiasaan yang baru seperti ngemol dan juga nongkrong Dimana kebiasaan tersebut jarang mereka lakukan ketika mereka berada di desa Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh